selamat menikmati di era pandemi COVID-19 seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini telah berlangsung sekitar kurang lebih hampir 9 bulan, hampir setahun dan sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan bahkan pada akhir-akhir bulan ini kejadian semakin meningkat di Indonesia sendiri angka positif sudah mencapai hampir Rp600.000 ke atas kemudian untuk Jawa Timur Rp69.000 hampir Rp70.000 dan di Kota Malang maupun Kabupaten Malang juga terjadi peningkatan kasus apa yang bisa kita lakukan sebagai anggota dan wanita nah kita ketahui bahwa perempuan, sebagai perempuan kita mempunyai sebagai perempuan kita mempunyai membagi peran itu untuk membagi peran baik itu di pekerjaan, di keluarga dan di masyarakat di pekerjaan, kalau kita bekerja di bagian medis, maka kita bisa sebagai dikarta ke depan karena langsung menangani penderita dan bisa mengedukasi langsung terhadap penderita dan keluarganya pada sisi masyarakat, kita bisa berperan dengan memberikan edukasi contohnya, kita bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat di sekitar kita melalui grup mungkin, grup WhatsApp dengan tetangga atau pada saat kita belanja, kita bisa memberikan edukasi setidaknya dengan memakai masker kemudian di keluarga, yang bisa kita lakukan sekarang adalah mendampingi anak-anak kita dengan pembelajaran di rumah, memberikan makanan yang cukup bergisi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian juga memberikan situasi yang nyaman di rumah memberikan edukasi untuk penjagaan penularan jadi tidak boleh berkerumun untuk anak-anak, kemudian juga memakai masker dengan itu penjagaan apa yang bisa kita lakukan? sekarang ini yang di masyarakat, di pemerintah, yang dikemburkan adalah dengan 3M 3M adalah mencuci tangan mencuci tangan dimanapun kita mau melakukan apapun, kita harus mencuci tangan kemudian yang kedua adalah dengan memakai masker memakai masker yang tepat, kemudian yang ketiga adalah menghindari keramaian, menghindari berkerumun sebenarnya dari kata-kata penyebab COVID itu adalah corona yang ditemukan pertama adalah di Wuhan di Wuhan itu bisa kita sarikan kita bisa sarikan Wuhan, kata-kata untuk penjagaan yang pertama W adalah wash hand, yaitu cuci tangan jadi cuci tangan dimanapun berada kemudian U adalah use masker properly gunakanlah masker dengan tepat dimanapun kita berada, gunakanlah masker dengan tepat kemudian H adalah have temperature checked regularly jadi ukurlah temperatur kalau kemudian ada yang panas kita harus segera ke tempat pemeriksaan, kesehatan kemudian yang A adalah avoid large clothes jadi hindarilah berkerumun, bergerombol karena itu bisa menjadi mata rantai kemudian yang kelima N adalah never touch your face with unclean hands jadi kita tidak boleh memegang area di muka kita dengan tangan yang tidak bersih makanya itulah mungkin yang bisa kita lakukan di era pandemi covid ini sebagai seorang perempuan sebagai seorang derma wanita jadi berperanlah untuk menjaga covid besar atau kecil itu akan sangat berarti akan memuntus mantar rantai penularan setidaknya dengan 3M tadi cuci tangan, kita harus mengedukasi ke semuanya cuci tangan, pakailah masker dengan baik dan benar kemudian hindarilah kerumun kemudian mungkin yang saya sampaikan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh